Halo 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 pencinta militer tanah air senang sekali akhirnya nyaris terkenal bisa kembali lagi untuk memberitakan perkembangan dunia militer Indonesia maupun militer dunia ada berita militer menarik dari negara tetangga kita yaitu negara Singapura yang saat ini negara kecil tersebut sangat kesulitan soal ruang udara bagi pesawat-pesawat tempurnya apalagi sejak Indonesia mulai mengambil alih flight information region wilayah kepulauan Riau praktis pesawat-pesawat tempur angkatan udara Singapura makin tergencet makanya negara kecil itu melirik Selandia baru untuk memarkir armada F-15 di sana sekaligus ngontrak ruang udaranya untuk latihan namun dilansir oleh newsroom pemerintah Selandia baru sedang mempertimbangkan untuk menolak rencana Singapura itu persis seperti usulan menteri pertahanan Selandia baru pada Desember tahun lalu yang dengan tegas menolak untuk membangun pangkalan udara angkatan udara Singapura di OHK Selandia baru dengan alasan keberatan warga dan potensi pencemaran lingkungan penolakan kementerian pertahanan Selandia baru bukan hanya soal keamanan negara tapi juga dari aspek lain Kementerian pertahanan Selandia baru juga mengundang ahli ekonomi dan ahli lingkungan untuk menghitung manfaat ekonomi dan potensi pencemaran lingkungan jika pangkalan militer tersebut didirikan Kesimpulan dari pakar-pakar tersebut bahwa F-15 Eagle adalah salah satu jet tempur yang mempunyai tingkat kebisingan mesin yang sangat tinggi Oleh karena itu, jika pangkalan tersebut didirikan di dekat pemukiman warga sekitar 75% properti warga termasuk sekolah membutuhkan renovasi agar kedap suara yang tentunya tidak murah untuk meredam kebisingan jet tempur yang diperkirakan akan warawi di atas langit Selandia baru Sementara itu, terkait dengan pencemaran air dan limbah B-3 warga mengkhawatirkan adanya tumpahan bahan bakar dan amunisi yang akhirnya meresap ke dalam tanah dan meracuni perairan Hal ini memang sangat dikhawatirkan oleh warga OHKIA Selandia baru yang pada masa lalu sempat bersitegang juga dengan militer Selandia baru karena ditemukan senyawa beracun dari busa pemadam kebakaran akibat kegiatan militer Begitu juga dengan dampak ekonomi Pendirian pangkalan Singapura ini tidak bisa menimbulkan keuntungan ekonomi jangka panjang bagi penduduk Walaupun tidak bisa dipungkiri dampak ekonomi jangka pendek dari kegiatan konstruksi pangkalan dapat muncul Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!